Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu yang pagar itu kelihatan pagar itu ada parit besar kanal air itu dipompa langsung ke selang seperti ini Nah nanti dari selang ini dihubungkan dengan pipa-pipa itu Nah kita lihat ke belakang Jadi sekaligus kalian nyiram itu bisa 2-3 orang sekaligus Nah ini kita lihat dipasangkan hubungan ke abangnya itu Dipasang selang-selang yang panjang Ini kita lihat nih hidup nih Nah ini aja bersyukur Sepertinya baru ini yang saya lihat ada si tim pengakhiran ya teman-teman sekalian Ini termasuk luar biasa lah ada pengairannya Jadi kalau kita lihat lebih lanjut itu Di sini hampir tidak ada penyeraman Karena masalahnya kita lihat terutama gambut yang dataran rendah ya Yang ini gambutnya agak tinggi Yang dataran rendah Atau tidak usah rendah saja yang di sini saja Kalau kita gali tanah itu 1 meter itu sudah ada airnya Walaupun misalnya kemarau apalagi gambut yang dataran rendah Kita gali saja 2 jengkal 3 jengkal itu ada airnya teman-teman sekalian Jadi kalau kita nanam jambu itu tepat waktunya Pada saat musim penghujan Saat musim penghujan nanti jatuh musim kemarau Itu sekitar sudah umur 6 bulanan Dan di akarnya sudah panjang sudah menyentuh Sudah dapat air sendiri Jadi tidak perlu kita adakan pengairan lah Saya pernah mengatakan ada teman itu saya cerita Mas Heri ya mungkin videonya Pernah saya muat dulu ada Mas Heri itu Itu nanam pada saat gambut asap Kemarau luar biasa dia tanam Toh sampai sekarang subur besar Ternyata sudah besar Itu karena kedalaman di gambut sendiri Tanahnya sudah lembab Sudah nyimen banyak air Jarak berapa cm kita gali ada airnya Jadi dengan ada penguapan Walaupun kemarau gitu Menguap ke atas Akhirnya tanaman pun tidak kering Seperti itu Beda dengan halnya mungkin yang di Jawa Gali tanah, gali sumur saja 6 meter, 7 meter Baru ada dapat ketemu air Makanya harus disiram Jadi kondisinya berbeda sekali Dengan yang ada di Kalimantan Barat Untuk pengairannya Jadi bukannya saya tidak pernah menjelaskan Atau tidak mau menjelaskan Saya bingung apa yang akan saya jelaskan Orang memang tidak ada kok Jadi kemarin di PT Antam Kita lihat sendiri itu bukit-bukit Dataran tinggi Ya tidak ada pengairannya Yang di Danau Lait Penasamuat tidak ada Pengairannya yang diparit demang tidak ada Jadi ini satu-satunya yang ada pengairannya Yang disiram Seperti itu Ya disini ada sumber air Itu yang pertama dari Parit tanah yang depan itu Parit besar seperti itu Disedot pakai mesin Ada yang di belakang itu Pakai Sumur bor Jadi ada dua sumber air Karena disini tidak mengalir Jadi ini mengambil air yang di belakang yang dari sumber bor Mungkin itu saja informasinya teman-teman sekalian Untuk sistem pengairan di Langgambut Kalimantan Barat Karena kita belum ketemu yang Yang Benar-benar bagus lah Tertata baik gitu belum Oke mungkin saja yang bisa Saya kasih informasi Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh